Polisi menangkap seorang penceramah, Ustadz Rahmat Baikuni, yang diduga menembarkan informasi berita bohong atau HOAX, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat. Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, penangkapan Rahmat Baikuni berdasarkan mareknya berita bohong atau informasi bohong di media sosial yang disampaikan tersangka. Ada dua video yang menjadi fokus penyidikan kepolisian terhadap Rahmat Baikuni, yakni informasi yang diberikan oleh akun Twitter adnarkosun terkait video yang berdurasi 2 menit 20 detik. Video ceramah yang diduga orang di dalam video adalah Rahmat Baikuni. Dalam video tersebut, Rahmat Baikuni mengatakan, Bapak Ibu, boleh saya cerita Bapak Ibu, seumur-umur pemilu dilaksanakan jujur, boleh saya jujur, gak apa-apa ya, bapak-bapak ada yang sudah senior, gak sebut sepuh karena berjiwa muda. Seumur-umur kita melaksanakan pemilu, pesta demokrasi, ada tidak petugas KPPS yang meninggal? Tidak ada ya, tidak ada. Tapi kemarin, ada berapa petugas KPPS yang meninggal? 229 orang, itu dari kalangan sipil. Dari kalangan kepolisian, berapa yang meninggal? Jadi total berapa? 390 orang meninggal. Sesuatu yang belum pernah terjadi, dan ini tidak masuk akal. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mendapat informasi mengenai ini? Tapi ini nanti di skip ya. Bapak Ibu sekalian yang diremah hati Allah, ketika semua yang meninggal ini dites di lab, bukan di autopsi, dicek di lab forensiknya, ternyata apa yang terjadi? Semua yang meninggal ini mengandung dalam cairan tubuhnya, mengandung zat yang sama, zat racun yang sama, yang disebar dalam setiap rokok, disebar ke TPS. Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal setelah tidak dalam waktu yang lama, setelah satu hari, atau paling tidak dua hari. Tujuannya apa? Agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di TPS. Ini merupakan suatu berita bohong, dan kami sangat sayangkan sekali. Maka dalam hal ini, Polda Jabar di Reskrim Sus lanjut untuk melakukan proses penyelidikan bersangkutan, kata Truno di Mapolda Jabar. Untuk alat bukti jelas, kita tidak ada jejak digital dari berbagai netizen. Dari netizen menyampaikan juga keresahannya, bahwasannya yang bersangkutan menyebarkan berita atau informasi bohong dan menimbulkan keresahan, yaitu dengan menyebut atau berita yang disampaikan itu, tambahnya. Atas dasar informasi tersebut, polisi telah membuat laporan. Polisi pada tanggal 18 Juni 2019, penyidik dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Rahmat Baikuni pada Kamis 20 Juni 2019 kemarin sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di kediaman tersangka di Jalan Parakan saat 2, Sindanglaya, Cisarintun Indah, Acamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kamis tim penyidik langsung mengamankan RB dan tadi malah melakukan proses pemeriksaan kepada RB dan kemudian saat ini proses dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan. Katanya, bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.